Halo semua, ini aku masih ada di Dieng dan ini aku mau coba ke tempat wisata lagi yang ada di Dieng namanya itu ini Pintu Langit ini kebetulan lokasi wisatanya gak jauh ya dari tempat aku nginep ini aku udah sampe di Pintu Langit dan ini dikenakan biaya tiket masuk kalau gak salah itu 1 orang 15 ribu ya suasana disini itu kebetulan gak gitu rame waktu aku kesini nah untuk cuacanya disini itu menurut aku cukup dingin juga ya disini itu wisatanya kebanyakan untuk foto-foto gitu ya jadi banyak tempat spot fotonya terus kita menikmati udara disini gitu kan udaranya dingin dan untuk pemandangan disini juga bagus ya pokoknya menurut aku kalau kesini tuh memang lebih kebanyakan tempat spot foto aja sih sama kita nikmatin udara disini aja gitu nah kurang lebih untuk tempat wisata Pintu Langit yang ada di Dieng itu seperti ini ya cuma gini doang ya tapi bolehlah kalau kalian ke Dieng mampir kesini gitu kan daripada di hotel doang nah ini beberapa foto-foto aku selama di Pintu Langit lanjut setelah dari Pintu Langit aku mau makan kebetulan pas banget ini gak jauh dari Pintu Langit itu ada tempat makan dan kelihatannya itu menarik ya aku tertarik mau makan disini dan pas aku makan juga lumayan gitu ada beberapa yang makan dan disini juga ada beberapa jualan aksesoris atau oleh-oleh oleh-oleh kas Dieng gitu kan cemi-cemilan nah ini pesanan aku udah dateng aku pesen mie ongklok ayam goreng sama aku pesen nasi goreng ayam ya nah menurut aku rasa makanan disini emang enak loh dibanding yang dekat feel aku gitu kan dibanding yang di Diengnya ini kan aku jatohnya makan itu di daerah Wonosopo menurut aku makanan paling enak disini sih dibanding yang lain selama aku coba di Dieng 3 hari itu paling enak disini aku sampai makan balik 2 kali kesini disini ada jual es krim juga nanti aku cantumin ya nama restorannya aku lupa juga untuk harganya juga disini tuh gak mahal menurut aku tuh murah harga makanannya terus dengan udara yang cukup dingin itu tuh kayaknya tuh enak banget gitu loh menikmati suasana disini oke deh guys sekian dulu untuk videonya ditunggu video selanjutnya see you bye bye